Ketua Umum PBPRSI Anindya Novian Bakri melantik pengurus provinsi PRSI DKI Jakarta periode 2017-2021. Erwin Eka Kurniawan sebagai Ketua PRSI DKI Jakarta beserta jajarannya diharapkan bisa menggelar agenda rutin cabang akuatik di berbagai jenjang umum. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia Anindya Novian Bakri melantik jajaran pengurus baru pengurus provinsi PRSI DKI Jakarta. Masa Bakti 2017-2021 di kolam renang Sumantri Projonegoro, Kuningan, Jakarta. Erwin Eka Kurniawan yang terpilih menjadi Ketua Umum PRSI DKI Jakarta berjanji untuk mengagendakan perlombaan rutin demi regenerasi atlet akuatik nasional serta meningkatkan kualitas pelatih dan atletnya. Salah satu terobosan yang kita DKI akan kita laksanakan adalah dengan mendatangkan bekerjasama dengan pelatih-pelatih asing untuk bisa melakukan transfer teknologi dan transfer knowledge antara pelatih-pelatih DKI dengan pelatih-pelatih luar. Ketua Umum PBPRSI Anindya Novian Bakri berharap terbentuknya pengurus baru PRSI DKI Jakarta ini bisa meningkatkan minat dan perhatian masyarakat terhadap olahraga akuatik. Karena pertama ya kita lihat Ketua Umumnya juga semangat masuk Ketua Umum DKI Jakarta bahkan juga dilihat bahwa kalau dari sisi fasilitas walaupun belum sempurna dengan adanya Asian Games tahun depan banyak fasilitas-fasilitas yang akan dibentuk. Dalam acara pelantikan ini juga digelar atraksi akuatik persembahan para perenang serta bersamaan dengan pelaksanaan Jakarta Open yang sudah dimulai sejak 23 Mei lalu. Dari Jakarta, Nadia Kartika, Supriyadi Wongserjo, TV One mengabarkan.